Intro Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan dengan sebuah informasi seorang pria misterius membagi-bagikan uang di jalan. Dan informasi ini sempat viral di semua media sosial. Kita saksikan dulu tayangan berikut untuk mengingat kembali peristiwa ini. Intro Seorang pria tidak dikenal membagi-bagikan uang di pinggir jalan veteran Banyermasin, tepatnya di depan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Senin Pagi. Lelaki bertopi dan berbaju putih memberikan uang 50 ribu rupiah kepada warga. Semakin lama kian banyak warga yang datang berkerumun, membuatnya kesal dan meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Menurut warga, aksi lelaki yang membawa anaknya itu sudah dua kali dilakukan di lokasi yang sama tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Kalau itu sudah dua kali, pertamanya sekitar dua bulan yang lalu. Dewan di sini sama anaknya, sama ibu juga mau beri duit sama orang-orang. Cuma orang ada yang dobal orang, ada yang tiga kali, ada yang empat kali satu orang. Satu orang ya? Ada satu kali orang satu orang. Kalau yang gak malu orang sampai empat kali, lima kali orang. Orang di sini aja tapi sampai empat ratus, sampai satu orang. Satu orang ya? Iya. Di duitnya terus penting, minta di duitnya, minta di duitnya. Ada yang tahu gak siapa sosoknya itu Pak? Enggak tahu. Enggak kenal ya? Enggak tahu, pokoknya itu berjalan tapi gak pakai sandal sama anaknya. Aksi itu memicu kerumunan orang dan sempat memacatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dari Banjarmasin, Tim Liputan, Kalsel Satunet. Dalam pemberitaan yang ditayangkan di Kalsel Satunet, pria misterius ini sempat memberikan klarifikasi kepada semua orang yang ada di medsos. Dan ini sudah tergambar dan bisa melihat apa sebetulnya motif dan tujuan dari sang pria misterius ini. Dan hari ini, secara eksklusif, saya akan berbincang-bincang dan bertemu langsung dengan pria misterius ini. Dan mungkin Anda juga penasaran, siapa pria misterius ini? Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kuat Supriyadi. Halo Pak Kuat, halo Pak, sehat lagi? Sehat, sehat. Nah sekarang mungkin para warga Banuwa juga agak bingung nih ya. Tiba-tiba ada berita viral dan kemudian Pak Kuat juga sempat mengklarifikasi berita itu. Dan kemudian hari ini mereka bisa melihat langsung siapa sebenarnya pria misterius ini. Baik, bisa diceritakan Pak Kuat. Sebenarnya sejak kapan kegiatan ini sudah Pak Kuat lakukan? Jadi mungkin saya awali dulu untuk permohonan maaf ya apabila menjadi sesuatu hal yang saya lakukan menjadi tidak berkenan bagi warga Banuwa. Ada beberapa yang berpikir positif dan ada beberapa juga yang berpikir negatif. Tapi sesuatu hal itu adalah menjadi salah satu warna kehidupan. Dalam kita menjalani kehidupan ini atau mungkin kita menjalani suatu kegiatan yang kita tekuni. Kalau untuk kegiatan itu sebenarnya saya sudah saya lakukan itu mulai tahun 2017 ya. Saya ingat waktu itu saya kepingin melakukan kegiatan membagikan dengan cara saya sendiri tanpa yang harus saya lakukan seperti orang pada umumnya yaitu membagikan uang terus di lapangan, berpakaian seperti selayaknya orang yang tidak mampu dan berjalan kaki tanpa menggunakan sendal. Nah sesuatu hal yang saya lakukan itu hanya saya mau mengambil manfaatnya. Yang pertama memang saya mau membagikan apa yang menjadi hak orang lain dari penghasilan saya. Tidak lebih dari itu, yang kedua memang fokus untuk dipahala. Yang ketiga yang paling utama adalah saya ingin memberikan pelajaran edukasi kepada anak saya. Bahwasannya kita dalam hidup itu ada dua warna dalam sisi ekonomi maupun kehidupan, yaitu miskin dan kaya. Kalau kita berbicara di tengah itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan nafsu untuk menjadi seorang kaya. Ada sesuatu hal yang memang diawas-was untuk menjadi orang miskin. Sehingga saya mengajari, mengedukasi anak saya, inilah rasanya menjadi orang yang tidak mampu. Berjalan kaki tanpa sendal, berjalan kaki menggunakan naik, menggunakan angkot. Yang itu semuanya saya lakukan untuk anak saya bisa merasakan. Bagaimana sih orang tidak punya? Bagaimana sih kita mau beli sendal saja bingung? Nah jadi tidak ada tujuan lain-lain, saya tidak ada tujuan yang mau pamer, saya tidak ada tujuan yang mau mencari nama, tidak ada tujuan yang hal-hal yang lain tidak ada sama sekali. Ini saya lakukan sudah sering kali dan bahkan mungkin sesuai dengan pendapatan saya mungkin bisa seminggu sekali atau satu bulan dua kali. Yang menarik bahwa sebenarnya kan banyak ya cara kita ingin memberikan sederhana kepada orang lain. Nah kenapa kemudian Pak Kuat berpikir, ini kan cara yang unik ya, jadi Bapak itu jalan bersama anak, kemudian tidak menggunakan sendal, hanya berpakaian biasa. Nah itu sebenarnya apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini? Sebenarnya tidak ada yang ingin dicapai, cuma saya hanya ingin mengajari anak, mengedukasi anak untuk menjadi orang yang tidak punya seperti apa. Kalau untuk masalah pendapatan, saya memang juga beragam cara, contoh halnya saya juga pernah melakukan bedah rumah di salah satu warga, dan ada beberapa rumah yang sudah kita baiki rumahnya, panti asuan, dan kita membangun masjid juga, itu juga ada. Cuma memang dari sisi hal lain yang secara langsung, sambil saya bersodakos, sambil saya mengajari anak, inilah yang bisa saya lakukan. Kalau saya melakukan dengan cara yang seperti orang biasanya lakukan secara langsung, atau mungkin tidak ini, manfaatnya, pahalanya kita dapat. Tapi manfaat untuk anak saya, atau untuk mengedukasi keluarga saya tidak ada, sehingga saya lakukan ini, dengan bersusah payah. Kalau kita berpikir, jalan 5 kilo sampai 7 kilo bukan jalan yang dekat, tapi hikmah dari semua itu merasakan bahwa saya, saya badan juga jadi sehat. Iya betul, apalagi jalan kaki tanpa halas kaki ya. Nah kemudian kan ada beberapa netizen juga, kan mungkin Bapak juga bisa melihat sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra, yang positif dan negatif dalam hal ini. Tentu bagi mereka yang pro, mereka sangat bersyukur, karena saya juga baca dari mereka, mudah-mudahan mereka juga bisa mengikuti jejak Bapak. Mudah-mudahan mereka juga bisa bersedekah. Tapi ada juga yang mungkin berkomentar miring, kenapa sih harus dengan begini caranya, nah mungkin bisa Bapak jelasin, kenapa tidak dengan cara yang lain, atau dengan cara yang berbeda gitu ya. Kenapa harus seperti ini, mungkin seperti apa? Bapak bisa menjelaskan kepada mereka. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, dalam kehidupan ini ada warna-warni, ada hitam, ada putih ya. Tentunya dari apa yang menjadi kegiatan, sekalipun itu positif, pasti ada sesuatu hal yang warnanya itu tidak baik dan ada warnanya yang baik. Itu sudah saya siap untuk menerima. Jadi dalam rangka klarifikasi terhadap media kemarin, saya hanya mengklarifikasi bahwasannya saya tidak ada tujuan, niat apapun. Memang luar biasa untuk komentar netizen ya, ada yang berbicara apa, baik, ada yang berbicara tidak baik, ria, sombong, atau apapun gitu. Sehingga saya berbicara waktu itu saya tidak mau berkomentar apapun ke mereka, saya cuma hanya berkomentar secara langsung terhadap teman-teman yang menanyakan secara langsung. Kalau saya langsung di media sosial saya membuat komentar itu kan kelihatannya tidak enak kayak gini. Saya hanya berkomentar, semoga ini menjadi pahala dan semoga ini bermanfaat buat orang banyak. Kalaupun ini tidak menjadi pahala atau tidak bermanfaat untuk orang banyak, minimal orang yang melihat ada yang mengikuti jejak saya. Betul sekali. Sehingga saya tetap bisa mendapatkan manfaat walaupun tidak ada mendapatkan pahala. Masalah ini mendapatkan pahala atau tidak, ini ria atau memang ikhlas, itu yang di atas yang mengatur. Tuhan yang maha kuasa yang bisa menilai itu semua. Karena itu ada dalam diri, dalam hati. Dan yang paling penting adalah kegiatan ini justru menginspirasi orang juga untuk bisa melakukan hal yang sama. Walaupun sebenarnya masih belum bisa ya. Cuman ada lagi beberapa yang ingin saya tahu. Apa Pak? Suka dukanya dari melakukan kegiatan seperti ini. Pasti ya, ada suka dan ada duka ya. Karena ini kan satu kegiatan yang berbeda. Berbeda dari orang biasa yang misalnya mereka punya kelebihan dengan memberikan sedekah kemana. Tapi kan Bapak ini unik ya, unik sekali. Bapak berjalan kaki bersama anak, kemudian nanti ke keramaian, ke pasar atau seperti apa. Ada nggak selama dari tahun 2017 ya, ada suka dukanya nggak dengan kegiatannya? Pasti ada. Kalau suka dan duka pasti ada. Apa yang Bapak rasakan? Ini dukanya dulu ya. Dukanya dulu apa? Kalau dukanya yang jelas pasti capek. Pasti capek lah, karena jauh. Karena jauh ya. Terus yang kedua, kemungkinan dirumuni orang sampai jatuh-jatuh segala. Itu dukanya ya. Kalau yang paling utama dukanya sebenarnya ada seseorang yang nggak kebagian. Nah itu saya merasa kasihan dan merasa bersalah. Karena memang saya menyisihkan dari apa yang menjadi pendapatan saya kan sudah ada hitungannya, sudah ada ininya. Oh ini yang menjadi hak orang lain yang harus saya bagikan. Ini kalau dukanya ya. Nah kalau untuk pro dan kontra di dalam keluarga pun sampai saat ini tidak ada. Karena mereka malah justru mendukung. Semua mendukung dan support. Dan keluarga justru malah selalu mengingatkan untuk menutup diri, untuk tidak memperlihatkan siapa. Saya ingat waktu itu 2018, waktu itu saya dapat rejeki yang luar biasa banyaknya. Sampai saya mau membagi di karsel ini kebingungan. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Saya di Jakarta saya bagi-bagi. Jadi saya di Jakarta dibagi-bagi. Istri saya bilang, udah ayo kita berangkat ke Jakarta, kita bagi-baginya di Jakarta. Jadi kita lihat di pengamen, kita kasih yang baiknya. Sehingga setelah itu lepas semuanya, karena itu memang bukan hak saya. Hak orang lain yang harus saya salurkan, lalu saya pulang. Kalau sukanya, yang paling utama adalah kepuasan batin. Sangat puas, sangat merasa tidak ternilai harganya dengan uang. Apabila kita bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat buat orang. Apalagi Pak Jun, saya kalau sudah masuk ke pasar-pasar itu, jadi ada yang saya kasih, yang orang tua-tua, yang lansia apa, yang saya kasih atau orang yang memang benar-benar membutuhkan, itu tidak sedikit orang yang menangis, menangis mengeluarkan air mata. Saya secara pribadi, saya tidak pernah membawa saya siapa, saya suku apa, saya tidak pernah. Tapi saya di sini adalah, saya warga Indonesia dan saya umat muslim. Saya sangat sayang dengan warga Banua, sehingga saya lakukan ini juga bukan hanya di Banjarmasin, di Martapura, di Banjarbaru, bahkan di Klehari. Bahkan saya pernah juga waktu itu saya ditanjung, karena ada pekerjaan di Tamiang, jadi saya berbagi ditanjung. Di sana juga bisa berbagi. Iya, sama, seperti ini, konsepnya juga seperti ini. Dan saya tidak pernah, dan saya memang dari awal sudah menghindari dari media, ekspos media, sehingga kemarin saya kena batunya. Jadi, ya sudah, kalau memang seperti itu saya klarifikasi. Tapi, izin ini adalah amalan yang akan seterus saya lakukan, walaupun caranya akan berbeda. Saya mungkin dengan cara berbeda, supaya orang tidak mengetahui, dan saya unsurnya adalah untuk tidak diekspos. Jadi, mungkin kejadian kemarin bisa diulang kembali dengan suasana yang sudah reda, atau mungkin tetap diulang, tapi dengan cara yang berbeda. Ada yang menarik, Pak? Jadi, dari komenan para netizen semua, ada yang justru menunggu, kapan Bapak itu datang ke tempat mereka? Nah, jadi, ini bagaimana? Apakah dalam setiap Bapak melakukan kegiatan seperti ini, selalu menjadwalkan hari ini harus ke mana, atau dalam sehari harus beberapa tempat, atau seperti apa biasanya harus mengaturnya? Ya, memang kalau jadwal sudah ada. Sudah ada ya? Saya punya buku pintar, kalau bagi saya buku pintar ya. Jadi, saya sudah ada jadwal di buku pintar itu, oh, minggu ini saya ke Martapura, minggu ini saya ke Banjar Baru, minggu ini saya ke Astambul, minggu ini saya ke Banjar Masin. Nah, memang jadwal yang paling banyak adalah Banjar Masin. Termasuk kemarin ada salah satu komentar dari warga, bahwasannya sudah dua kali di sini, tapi sepenuhnya kalau di Veteran tidak dua kali, mungkin bahkan sepuluh kali. Sering ya? Iya. Cuma mungkin beliau melihat saat itu hanya dua kali kejadian. Nah, tapi sering, karena jadwal Banjar Masin memang paling padat dan paling banyak, dan saya melihat dari kepadatan warga dan nilai sisi ekonomisnya dari Banjar Masin itu lebih banyak yang membutuhkan. Banyak yang di pasar-pasar, atau mungkin di jalan-jalan banyak. Jadi, jadwal itu sudah teratur, sudah ada jadwal itu. Setiap minggu, atau mungkin setiap bulan, menyesuaikan dengan pendapatan saya, itu sudah ada. Kalau untuk masalah menunggu, bukan hanya di Veteran yang menunggu. Jadi, kemarin di Palnam juga, mereka melihat. Sebenarnya yang diprioritaskan lebih ke mana, Pak? Ke pasar-pasar, atau misalnya memang ke tempat-tempat tertentu biasanya? Pasar, jalan, terus Siponya yang berkaitan dengan fasilitas unik. Dan banyak orang. Iya, dan banyak orang. Dan memang ada sebuah ajaran yang mengatakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Tapi bagi saya, tangan kiri melihat pun, yang penting apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat orang. Bisa membantu buat orang. Karena saat ini bukan hanya teori, dan bukan hanya rencana. Tapi yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan adalah tindakan, kenyataan. Pikiran saya seperti itu. Dan saya sangat sayang dengan warga Banjarmasin, umumnya warga Banua. Saya ingin melihat mereka itu semuanya sejahtera. Dan saya pengen juga melihat mereka itu, merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan saya punya cita-cita, beras yang saya makan pun, kalau kepengen seenak apapun, kalau kepengen warga masyarakat Banjarmasin, umumnya di Banua sini juga ikut merasakan. Jadi bukan hanya apa yang saya dapatkan, itulah yang akan saya nikmati untuk pribadi saya sendiri. Tidak ada. Kami juga sempat menginterview beberapa orang, yang ada di tempat itu. Mereka merasa senang, senang sekali, karena apalagi sekarang kan kita ada pandemi ya. Dan pandemi banyak yang harus tidak bekerja, banyak mereka yang di PHK. Dan pada saat kemunculan pria misterius ini, itu semua merasa terbantu. Walaupun mereka tidak seberapa mendapatkan doangnya. Dan ini artinya bahwa apa? Kita di masyarakat itu perlu seorang Robin Hood, dan bapak itu datang, mereka seolah merasa, ini ada apa gitu loh, ada malaikat mana yang terbentang itu seperti ini. Ini benar-benar menghebohkan saat itu. Jadi banyak sekali pada saat kita melanyakan mereka, ya sampai-sampai mereka, ya di mana mereka akan menantikan gitu loh. Artinya apa? Masyarakat yang saat ini sedang tertimpa, ya karena harus tidak bekerja, karena pandemi sangat-sangat membutuhkan, walaupun ya dengan angkanya tidak terlalu banyak ya. Jadi artinya mereka juga sangat-sangat membutuhkan. Nah, yang menarik, bagaimana komentar dari anak bapak sendiri kan? Tujuannya adalah misinya, supaya anak bapak ini, dia bisa dan menerti. Ada komen tidak dari dia? Kalau komentar tidak ada. Sejauh ini apakah dia merasa, apa ini capek Pak, saya harus ikut bapak. Tidak ada. Komentar apa yang selama ini sudah? Jadi dari hal positif yang berdampak ke anak saya secara langsung, karena anak saya kan ada tiga ya, yang perempuan dua sudah besar-besar ya. Tidak mungkin mau saya ajak ke jalan kaki ya. Jadi yang kecil saya ajak ke jalan kaki. Dari nilai positif kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, anak saya selalu kalau habis sholat subuh, itu langsung siap-siap. Pak, kita sekarang jalan ke mana? Jadi sudah tersekeju ya? Pak, kita naik angkot warna apa? Karena kalau warna hijau, biasanya kita berarti kelandasan wind. Kalau kita naik merah, merah yang ada di pal tujuh itu, pal enam itu, berarti kita mau ke Martapura. Kalau naik warna biru, berarti kita mau ke Banjarmasin. Yang dihafal anak saya adalah warna angkot itu apa? Terus yang ketiga, sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Begitu anak saya belanja ini pernah kejadian, belanja di Alfamat, waktu itu saya kasih uang Rp50.000. Dia hanya belanja Slem ya. Slem itu harganya Rp7.000 kalau nggak salah. Nah setelah itu, begitu anak saya keluar dari Alfamat, saya bingung mencari loh, kemana? Tadi perasaan sudah keluar dari Alfamat. Ternyata, begitu saya lihat, tengok ke samping kiri, dia lagi membagikan uang. yang orang tukang jual jeruk, apa, kayak gitu. Jadi begitu masuk, Piko tadi ngapain? Bagikan uang sisa belanjaan tadi. Untuk siapa itu? Kasian itu pada kasian. Itulah yang tertanam dalam kebiasaan dan dalam diri dia. Karena dalam ajaran agama kita, ya tentunya baik ajaran agama lain pun, saya yakin kalau bersedekah itu baik. Jadi dia sudah termotivasi ya? Ya, kita tidak boleh takut miskin. Tidak boleh takut miskin kalau kita mau berbagi. Dan perlu diingat, Allah itu akan membantu, akan menarik tangan dari orang-orang yang dermawan. Dengan tangannya Allah sendiri. Bukan lewat malaikat, bukan lewat nabi, bukan lewat siapa. Tapi dengan Allah, dengan mengangkat dengan tangannya Allah sendiri kepada orang-orang dermawan. Nah, kemudian kita tahu ya, Pak Kua sendiri melakukan kegiatan ini sering ya. Nah, sementara Pak Kua juga punya kegiatan ya. Punya kegiatan sendiri ya. Bagaimana membagi waktunya? Antara kegiatan rutin dan kemudian harus dalam tanda putih mengurusin sebuah perusahaan besar. Nah, kira-kira seperti apa membagi waktunya? Jadi gini, Pak. Dari di kantor saya, di perusahaan saya, itu ada divisi, Pak. Ada divisi marketing, divisi operasional, divisi produksi, divisi manajemen, divisi SDM, semuanya divisi, Pak. Termasuk di situ ada divisi sosial. Mereka sudah terukur. Kita bulan ini mendapatkan CSR sekian. Kita bulan ini mendapatkan sodakos sekian. Dan saya selalu menerapkan dari awal saya bekerja itu saya selalu menerapkan itu zakat saya adalah 20 persen. Bukan 2,5 persen. Walaupun memang kalau 2,5 persen itu wajib. Tapi saya menambahin dari 2,5 persen jadi tambahin 17,5 persen menjadi 20 persen. Itu dari hasil saya. Dari hasil saya termasuk dari CSR-CSR yang sudah kita dapatkan. Saya selalu menerapkan seperti itu. Sehingga saya hanya menanyakan ke mereka setiap bulan. Setiap akhir bulan saya menanyakan ke mereka. ke divisi sosial yang ada di perusahaan saya. Jadi saya nanya. Hari ini, bulan ini kalian mendapatkan uang free berapa? Ini ada 500 juta Pak. Oh ya sudah. Kalian ada punya perencanaan enggak untuk dibagi kemana saja? Ada Pak ke mesjid ini, ke panti asuhan ini, ke pesan tren ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Duitnya sisa berapa? Ada sisa 100 juta Pak. Ya sudah. 100 juta bawa ke rumah. Itulah yang saya bagi. Sebenarnya bukan hanya yang saya bagi di jalan-jalan itu yang hasil dari saya semua murni, tidak. Sebenarnya itu hanya sebagian. Kemungkinan dari 20-30 persen, sebagian yang sudah kita distribusikan, sudah kita bagi. Artinya sudah terjawab ya? Bahwa Bapak sudah memberikan bersedekah ke tempat-tempat yang lain. Sudah. Yang memang ini. Dan ini memang sebagian dari yang ada dengan cara yang berbeda ya? Artinya kan banyak yang menanyakan, kenapa tidak dengan cara yang lain? Misalnya ke patah asuhan, semua sudah terjawab. Bahwa semuanya sudah ya? Jadi Bapak kemudian menggunakan cara yang lebih unik ya? Terakhir Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Bandua, para netizen juga, setelah hari ini kita berbincang-bincang secara eksklusif dengan cara salah satunya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Yang jelas, berpikirlah positif. Karena dengan adanya berpikir positif, organ kita menjadi sehat. Ya, betul sekali. Yang kedua, saya tidak lukut lagi untuk berbicara, dalam kehidupan itu kita sebenarnya hanya dua langkah saja. berdoa kepada yang maha puasa dan berusaha. Masalah rejeki semua Allah yang sudah mengatur. Yang ketiga, berbagi itu lebih indah Pak. Berbagi itu lebih indah, tanpa ada tujuan maksud apapun. Saya bukan yang mau menjadi, menjadi berkeina menjadi pejabat, atau mungkin ada menjadi artis atau apa, apapun tidak. Tapi berbagi itu indah, karena ada mempunyai kepuasan batin. Yang keempat, sesuatu hal yang menjadi kegiatan kita, yang sebenarnya nilainya positif, terus ada gunjingan yang menjadi nilai negatif, saya mohon kepada netizen, tidak usah didengar. Karena kita hanya berpikir yang positif, ya mohon netizen juga berpikir yang positif saja. Dan juga bisa ditegaskan bahwa, sebenarnya sudah berusaha untuk terekspos Pak ya. Saya sudah mulai 4 tahun saya sudah lakukan ini, baru kali ini saya terekspos, jadi tidak lazim, tidak pas kalau orang mengatakan itu sebuah sesuatu edukasi, atau sesuatu kegiatan yang arahnya ke masalah media sosial. Artinya memang bukan sesuatu yang baru, tapi memang sudah. Dari dulu, dan artinya apa, masyarakat juga bisa tahu. Dan saya juga sudah klarifikasi ke dinas-dinas yang berkaitan, yang masalah dengan kemacetan lalu lintas, dengan dinas sosial, terus ketua komite COVID-19 itu, saya memberikan klarifikasi ke mereka, sekalian meminta maaf, dan mengirimkan bukti-bukti, saya juga masih ada rekaman video tahun 2018, 2019, 2020, itu ada semua. Itu hanya untuk diri saya, bukan saya untuk ekspos, tapi saya untuk sebagai pembuktian bahwasannya, saya bukan baru kali ini kegiatan ini. Artinya sudah melakukan ini dalam perwaktu yang lama. Ya, dan yang paling penting, kepada warga Banua, saya sayang sekali kepada warga Banua, ya khususnya warga Banua ya, kalau umumnya negara Indonesia. Saya benci dengan kemiskinan, saya ingin mengangkat semua orang untuk menjadi, bukan menjadi setara, bukan menjadi orang miskin, saya benci sekali dengan kemiskinan. Mungkin karena tertanam dari diri saya sendiri, bahwa saya benci kemiskinan, tapi bukan membenci orangnya, tapi membenci sebuah kata miskin. Saya ingin sekali merubah, apa yang menjadi kata miskin itu menjadi berubah kata kaya. Tapi saat ini saya belum ada daya dan upaya, saya belum ada kemampuan, saya hanya bisa berkemampuan seperti ini ya, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Karena pada dasarnya, tindakan itu lebih baik daripada teori. Nah, intinya seperti itu, dan yang paling terakhir sekali, saya sayang sekali dengan warga Banua. Semoga bukan hanya saya saja yang bisa seperti ini, tapi yang lain juga seperti ini. Dan saya yakin juga bukan hanya saya saja, tapi mereka mungkin caranya berbeda. Mudah-mudahan kami juga nanti bisa seperti Bapak. Bisa berbagi bersama, dan juga masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, juga bisa terinspirasi. Untuk bisa melakukan hal yang sama, tanpa muatan apa-apa dalam tanda kutip ya. Oke, terima kasih Pak, buat perbincangan hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan perbincangan kita ini, menginspirasi untuk warga Banua, dan kita sudah bertemu dengan sang pria misterius yang selama ini viral di media sosial. Dan kita sudah tahu, nah beginilah ternyata cerita dari beliau, dan apa sebenarnya menjadi histori dari apa yang telah melakukan selama ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kuat, untuk bincang-bincangnya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Kuat Supriyadi, pria misterius yang selama ini menghebohkan dunia maya, dan sempat viral di media sosial. Dari perbincangan ini, mudah-mudahan, bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat baik, dan yang pasti, selama kita ingin berbuat baik, segeralah lakukan perbuatan baik. Saya Jun Darwawan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dulu, sukses untuk Anda. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati